Visual yang Anda saksikan ini merupakan video yang diambil warga sesaat setelah para remaja ini merampok sepeda motor pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dalam rekaman, beberapa remaja bahkan masih terlihat mengenakan seragam sekolah. Selain masih berseragam sekolah, terdapat pula pelajar yang terekam membawa celurit yang digunakan untuk menakut-nakuti warga yang berupaya mengejar mereka. Dari rekaman ini, petugas unit reskrim Polsek Percut Setuan kemudian menangkap setidaknya empat pelaku yang satu di antara yang masih berstatus sebagai pelajar. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku yang usianya masih di bawah 20 tahun mengaku sengaja merampok sepeda motor korban. Pelaku juga sempat menganiaya korban karena berupaya mempertahankan sepeda motornya. Kepolsek Percut Setuan, Komisaris Polisi Agus Tiawan menyebut, dari puluhan remaja yang terekam kamera, hanya lima remaja saja yang terlibat dalam aksi perampokan sepeda motor. Dari lima pelaku, empat di antaranya sudah berhasil ditangkap, sedangkan satu remaja lagi yang terekam membawa celurit kini berstatus DPU. Pelaku utama yang membawa celurit, itu statusnya DPU, lagi kami lakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Untuk yang berperan aktif, total ada lima, jadi tinggal satu lagi DPU-nya. Untuk perannya sendiri apa? Untuk peran-peran dari pelaku ini sendiri? Peran dari pelaku ini, mereka ikut dalam rombongan, ada juga yang menendang korban dan mengejar korban untuk mengambil sepeda motornya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, empat remaja ini kini terancam akan dipenjara selama lebih dari lima tahun.